selamat menikmati misalkan 1000 ini yang senilai ya 1000 dapat atau sekarang 2000 misalkan 2000 dapat 1 bungkus S kalau 4000 dapat 2 bungkus kalau 6000 dapat 3 bungkus dan seterusnya ini yang senilai semakin besar salah satu komponen maka komponen lain juga semakin besar beda kalau perbandingan berbalik nilai satu komponennya besar komponen lainnya malah kecil misalkan begini misalkan menyelesaikan pekerjaan kalau 1 orang bisa selesai dalam waktu 20 hari pekerjaannya kalau 2 orang berarti semakin cepat hanya butuh waktu 10 hari saja kalau 4 orang semakin cepat juga yaitu 5 hari nah ini berbalik nilai semakin besar yang 1 1 yang semakin kecil ini 1 menjadi 2 menjadi 4 semakin besar ini 20 menjadi 10 menjadi 5 nah itu berbalik nilai maksudnya seperti itu kalau yang ini senilai semakin satunya semakin besar komponen satunya komponen yang lain juga mengikuti semakin besar itu yang senilai kalau berbalik nilai satu komponen yang besar komponen yang lain malah semakin kecil nah misalkan ini kecepatan dan waktu tempuh alan mengendari sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik setiap kali mudik dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh ini kecepatannya misalkan 80 km per jam ternyata waktunya 6 jam kalau dibuat kecepatannya 75 km per jam waktunya 6,4 jam kalau 60 km per jam ternyata semakin lama yaitu 8 jam kalau pelan 40 km per jam maka waktunya juga semakin lama 12 jam ini berbandingan berbalik nilai karena semakin satunya semakin kecil yang lain semakin besar kecepatannya semakin kecil atau semakin pelan maka waktunya semakin lama Alan menguji tabel yang dibuatnya untuk mengetahui hubungan antara kecepatan dan waktu selama perjalanan yang berjarak 480 km kemudian Alan ingin mengetahui lama perjalanan yang tempuh jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km perjam kalau kita manual menggunakan rumus ini ya misalkan rumus jarak atau C ya jarak kecepatan waktu misalkan atau kalau di SMP itu sudah pakai S kemudian V kemudian T nah kalau T itu sama dengan S per V nah ini kan S nya 480 km kecepatannya 50 kalau kita bagi 48 bagi 5 45 itu 9 masih 3 30 berarti koma 6 9,6 jam nah ini kalau kita menggunakan rumus ini T sama dengan S per V V sama dengan S per T S sama dengan V kali T nah sekarang kaitannya dengan ini nah kalau yang ini 80 kali 6 sama kayak ini ya perkalian 80 kali 6 480 75 kali 75 kali 6,4 20 nyimpen 2 7 kali 4 28 30 begini ini 6 ya 5 kali 6 30 nyimpen 3 7 kali 6 42 42 42 tambah 3 45 0 0 8 4 ada koma 1 tadi jatuh angka di belakang koma maksudnya 480 juga 60 kali 8 6 kali 8 48 480 juga 40 kali 12 480 juga nah sekarang kalau misalkan mencari dengan sistem perbandingan berbalik nilai bagaimana selain menggunakan ini tinggal ini dikalikan kecepatan kali waktu misalkan V dikali T itu ya sama dengan V kali T kecepatannya itu 80 dikali 6 nah kecepatan ini diketahui 50 50 dikali waktu yang diperlukan nah begini ini kalau konsep perbandingan berbalik nilai kita menggunakan aturan ini jadi dikalikan karena nanti hasilnya sama misalkan yang ini kan hasilnya sama dikalikan 80 kali 6 75 kali 6 4 sama semua ini 60 kali 8 40 kali 12 ini sama makanya disini dikalikan jadi 480 dibagi 50 sama dengan T nah ini tadi 9,6 jam nah itu namanya perbandingan berbalik nilai jadi kalau yang senilai tadi itu semakin satu komponen semakin besar komponen lain juga semakin besar kalau yang ini satu komponen semakin kecil satunya semakin besar atau satu komponen semakin besar satu komponen yang lain semakin kecil kalau dikalikan ini menjadi besar yang sama 80 kali 6 480 75 kali 6 4 480 dan seterusnya berikutnya selain kecepatan dan waktu yang berbanding terbalik terdapat beberapa masalah sehari-hari yang saling berbanding terbalik misalkan banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ini kalau pekerjaannya 6 waktu yang dibutuhkan 30 hari pekerjaannya semakin banyak 10 pekerja waktunya semakin kecil 18 hari kalau 12 orang itu waktunya 15 15 orang 12 hari 20 orang 9 hari 30 orang 6 hari kalau misalkan pekerjanya itu adalah yang situ belum ada 18 orang sini berapa tinggal dioperasikan biasa 18 dikalikan ik itu sama dengan milih salah satu ini 6 kali 30 misalkan 6 kali 30 berarti X sama dengan ini 180 dibagi 18 sama dengan 10 hari berarti ini sama dengan 10 hari kalau misalkan waktunya pengennya cuma 20 hari misalkan 20 hari waktunya 20 hari pekerjanya berapa kalau 10 hari 18 orang kalau 20 hari berarti orangnya semakin sedikit semakin sedikit karena semakin lama caranya bagaimana misalkan X sama kayak yang ini sebelumnya X kali 20 sama dengan 6 kali 30 X kali 20 sama dengan 180 berarti X sama dengan 180 dibagi 20 18 bagi 29 berarti 9 orang kalau 20 hari ya 9 orang itu caranya perbandingan berbalik nilai tinggal dikalikan begini misalkan ini suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang berarti tinggal dikalikan 6 orang dikali hari X itu sama dengan 12 orang ini orang ini hari ini juga orang hari kali 20 sama kayak gini saja 6 X sama dengan ini 240 kemudian X sama dengan 240 dibagi 6 24 bagi 6 itu dapat 6 berarti 60 berarti X sama dengan 60 hari jadi kalau 6 orang butuh waktu 60 hari kalau 12 orang 20 hari 6 orang berarti semakin lama yaitu 60 hari caranya seperti ini sekarang tabel tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai jika iya jelaskan tinggal kita kalikan sama kayak yang tadi 2 kali 8 16 kemudian ini 6 kali 14 6 kali 4 24 2 berarti ini 1 kali 6 6 tambah 2 tadi 84 8 kali 32 16 men 1 256 jelas ini bukan perbandingan berbalik nilai karena hasil kalinya beda 16 84 256 kemudian yang B 2 kali 8 16 3 kali 8 eh 3 kali 6 18 sudah beda 1 kali 6 16 ini juga bukan perbandingan berbalik nilai kenapa karena hasil kalinya berbeda kemudian yang C 3 kali 12 36 ini ya dikalikan dan 6 kali 24 6 kali 4 itu 24 yang 2 6 kali 2 12 tambah 2 144 berbeda juga 5 kali 32 5 kali 2 10 cuma 1 3 kali 5 15 tambah 1 16 160 ini juga bukan berbeda yang D 2 kali 6 12 1 kali 12 12 4 kali 3 12 juga nah ini dia yang perbandingan berbalik nilai kenapa karena hasil perkalian antara satu komponen dengan komponen lain itu tetap sama 2 kali 6 12 1 12 12 4 3 juga 12 misalkan lagi suatu pekerjaan dapat disalkan selama 16 hari oleh 7 orang kalau 16 hari ya hari orang 16 itu 7 orang ini juga begitu ya hari kemudian orang jika 3 pekerjaan ditugaskan ke pekerjaan lain berarti pekerjanya berkurang 3 berarti tinggal 4 dari 7 itu berkurang 3 menjadi 4 lama waktu yang bisa diselakkan oleh pekerjaan yang tersisa berarti 4 orang itu berapa hari nah tinggal begini aja dikali 16 16 kali 7 sama dengan X kali 4 pindah 16 kali 7 per 4 sama dengan X gak usah dikalikan dulu juga gak apa-apa karena ini bisa kita sederhanakan bisa dibagi 16 bagi 4 itu 4 4 kali 7 28 berarti 28 hari kalau pekerjaannya 4 orang saja butuh waktu semakin lama yaitu 28 hari oke berikutnya Pak Fathur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan atau kuli bangunan beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselakan oleh 5 tukang termasuk Pak Fathur sendiri selama 5 bulan sampai selesai atau finishing jadi 5 tukang atau ini tukang ya tukang ini 5 itu waktunya 2 bulan selesai oke ya untuk mempercepat penyelesaian bangunan Pak Fathur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan Pak Fathur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan berarti kalau 10 1 bulan nah ini juga berbandingan berbalik nilai kan kalau dikalikan sama ini 5 x 2 10 10 x 1 juga 10 oke nah sekarang coba kalian duga berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Fathur dan 5 orang temannya berarti 6 orang untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas oke kalau 6 orang ini berapa tinggal dikalikan biasa disini ya 6 x x sama dengan 10 x 1 berarti x sama dengan 10 x 1 10 bagi 6 kalau kita sederhanakan berarti bagi 2 5 bagi 2 ini 3 5 per 3 bulan kalau dikalikan kalau dijadikan hari berarti 5 per 3 kali 30 hari 30 bagi 3 10 5 x 10 50 50 hari nah berarti disini 5 per 3 bulan atau kalau dirubah menjadi hari 50 hari jadi Pak Fathur dan 5 orang temannya bisa menyelesaikan pekerjaan itu selama 50 hari karena 6 orang selanjutnya jika pelanggan Fathur ingin memiliki rumah yang bisa dijelaskan selama 25 hari berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah nah sekarang kalau 25 hari berarti semakin cepat disininya berapa kalau hari kita menggunakan yang hari ini yang hari yang 50 hari berarti x x 25 sama dengan 6 x 50 berarti x sama dengan 6 x 50 dibagi 25 50 bagi 25 didapat 2 6 x 2 12 berarti 12 orang nah berapa pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah yaitu 12 orang jika ingin menyelesaikan dalam waktu 25 hari demikian pembahasan materi perbandingan berbalik nilai kali ini yang bagian pertama untuk bagian kedua ada di video saya yang lain jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati